Pada suatu malam setelah Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat Mereka berkumpul lalu Rasul mengisahkan sebuah cerita yang begitu indah Baginda Rasul menceritakan nanti di surga ada seseorang yang dia rajin ibadah Rajin sholat, rajin zakat, rajin sedekah Ketika ingin masuk ke dalam pintu surga satu langkah lagi Bayangkan satu langkah lagi Tiba-tiba langkahnya tertahan Malaikat melarang dia untuk masuk ke dalam surga Gini Pak Ustadz, kenapa orang tersebut tersedah di pintu surga? Iya padahal tadi katanya tinggal selangkah lagi Pak Ustadz Dan tadi juga bilangnya ibadahnya rajin, sholatnya rajin, suka zakat juga Sholatnya rajin, ibadahnya rajin Tapi semasa dia hidup dia itu pernah punya niat jelek untuk menguasai harta orang lain Bagaimana kita? Kisah 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 Dari Kasih Ini apa? Terima kasih telah menonton! 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 Kita nggak udah cape-cape buat malakinya. Yeay, kita turun! Yeay! Eh, buat turun! Sungguh bersama kalian, ya? Udah benang. Mantap deh pokoknya. Yoi, Donna. Kayaknya gue itu cocok banget jadi pembalap. Ya nggak? Apalagi taruhnya gede. Yeay! Ya, Bang. Kita nggak udah cape-cape. Ini temennya nanti aku ambil lagi. Tapi... Mas! Tusok,Ñ bersama kalian! Yay, Appal! Yeah! Yau! N���itein? Lepinannin? Dari mana kamu berhari-hari enggak pulang? Nginep di rumah temen, Pak. Kamu masih bergaul sama preman itu. Rendra, Rendra. Kapan kamu mau tobat? Usia kamu sudah berapa? Lebih baik kamu memanfaatkan waktu kamu itu. Untuk memperbanyak ibadah. Dan pelajari perusahaan kita dari kakak kamu, Wina. Itu kalau kamu mau diberi jabatan. Yang penting kan aku enggak mau sepenjara, Pak. Kalau Papa mau ngasih aku jabatan. Oke, aku bisa, Pak. Aku enggak perlu belajar dari siapa. Rendra, Rendra. Harusnya Papa ngasih aku jabatan di perusahaan. Bagaimana Papa percaya ngasih kamu jabatan di perusahaan? Tiap hari kerja kamu hanya kelayapan dan ugar-ugaran di jalan. Sekali lagi kamu ditangkap ke polisi. Papa tidak akan membantu kamu. Ngerti? Rendra! 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 Render ngomong-omong, Render! 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 Gak tau lagi gimana caranya ngurusin kamu, Render! Kamu tuh kerjaannya cuma bisa ngabisin uang papa terus! Kok aku malah dimarahin sih, mbak? Aku juga gak mau keselakan begini, mbak! Kalau tidak mau mengalami kecelakaan, jangan pernah ikutan balapan dia! Render! Papa itu udah capek liat kelakaan kamu! Kamu tidak mau dengerin ngomongnya papa! Gimana sih caranya supaya kamu itu bisa berubah? Papa tidak akan benarin mobil kamu yang rusak, agar kamu tidak bisa ikutan balapan dia! Apa? Udah satu minggu! Kok orang itu gak datang-datang juga ya buat ngambil bikisan ini? Render! Kamu tuh mau pakai mobilnya papa ya buat balapan liat? Penjem bentar, mbak! Ini kan hari libur! Lagi yang papa belum bangun kan? Sini, sini kuncinya! Eh! Kamu tuh bisa aja cuma merusak harta yang papa aja! Mbak Winah! Jangan soh jadi anak baik deh! Mbak itu udah banyak banget ngabisin uang papa! Bolak-balik minta uang modal buat usaha tapi mana usahanya? Satupun gak ada yang jalan! Jangan-jangan sekarang pun di perusahaan papa! Mbak ngambil duit diam-diam di perusahaan tanpa semongotan papa, ya kan? Jangan lancak, kamu lenda! Harusnya papa tuh gak perlu ngadopsi kamu! Harusnya mbak yang gak perlu diadopsi sama papa! Ngerti! Kamu ngomong apa, Jendra? Eh, 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 ada apa sih? Pagi-pagi kalian ribut-ribut! Apa gak malu sama tetangga dan menyebut-yebut anak adopsi lagi? Udahlah, papa! Semua orang juga tau kok kalau kita ini bukan anak kandung papa! Eh, walaupun kalian bukan darah daging papa, tapi kalian sudah papa anggap seperti anak sendiri! Dan papa gak mau lagi mendengar masalah anak adopsi, mengerti? Dan kamu, Jendra! Papa sudah tidak sanggup lagi mendidik kamu! Mulai besok kamu tinggal di pesantren! Kalau kamu mau menggantikan posisi papa memimpin perusahaan, kamu harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan kuat ibadahnya! Agar kamu bisa mengelola harta papa di jalan Allah! Mengerti kamu? Enggak, papa! Aku gak mau tinggal di pesantren! Mendingan aku keluar dari rumahnya! Hei, Jendra! Jendra! Papa, papa, papa! Gak perlu dikejar, Jendra! Nanti tiga di kepala! Pak! Legend, pak! Ngapain sih? Papa harus repot nyuruh Jendra ngurus perusahaan papa! Wina kan juga bisa! Kalau aku pergi dari rumah, pasti papa akan menyerahkan perusahaan ke Mbak Wina! Enggak! Aku gak akan biarkan ini terjadi! Oke, pak! Aku mau tinggal di pesantren! Dan aku janji, aku bakalan belajar yang sungguh-sungguh di sana! Supaya aku bisa jadi anak yang membanggakan buat papa! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Apa yang akan datang? Terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu. Ini anak saya, Rendra, ingin belajar di pesantren ini. Tapi apa di pesantren ini bisa menerima anak saya yang sudah dewasa ini untuk belajar di sini, Pak Ustaz? Alhamdulillah. Malah saya senang sekali nak Rendra mau belajar agama di sini. Artinya dia betul-betul berniat ingin mempelajari agama. Ini semua areal pesantren ya, Pak Ustaz? Iya, betul-betul. Eh, itu kan cewek yang gue titipin bungkusan kemarin. Hei, kamu. Kamu. Kamu yang waktu itu nitipin bungkusan ke saya kan? Kok kamu nggak datang ambil bungkusan itu? Padahal tiap hari saya udah nungguin kamu loh di tempat itu. Eh, kamu tuh yang nggak datang. Aku udah balik-balik ke sana. Kamunya nggak ada. Mana sih? Mana penggisannya? Masih ada kan? Masih ada kok. Itu kan amanah. Pasti aku simpen lah. Rendra! Rendra! Ini apa? Ini dia kamarnya, Mas. Oh iya, disini ada tiga orang santri lainnya. Oh iya? Iya. Oh iya, ditip ya. Hei, pos pos. Bungkusan aku mana? Katanya mau diambil. Oh iya ada kok di kamar. Ini baru mau saya ambil. Makanya kamu tunggu di luar aja ya. Nanti pasti saya kasih kok bingkisan kamu. Nggak nggak nggak. Aku tunggu di sini aja ya. Cepetan kamu ambil. Bungkusan itu penting buat aku. Udah cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaisa, maaf bilangnya Tauh, Ustaz. Oh iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, sebentar ya saya temuin bapak dulu. Nanti pasti saya kasih kok bingkisan kamu. Kamu tunggu saya di... Oh, di masjid aja ya. Yaudah cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, Aisyah masih ada di masjid nggak? Kayaknya nggak ada, Mas. Udah kembali ke kamarnya. Kamarnya ada di atas. Oh, udah kembali ke kamarnya? Oh iya. Tentang bawut, Pak Ustaz. Weta, ngapain kamu... Tempat ini dilarang, dimasukin santri. Ini tempat tinggal anak saya, Aisyah. Iya, Pak Ustaz dulu. Kenapa kamu? Hah? Eh, kenapa? Tuh, Aisyah. Ustaz lo lazim. Kenapa dia, Pak? Nggak tahu ini. Kita bakal ngasakit aja ya. Sepertinya dia kesak. Jangan langsung, langsung, langsung. Sepertinya dia kesak kita. Nggak, 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 nggak usah. Nggak usah, Pak Ustaz. Aisyah, nggak usah. Aku udah biasa sakit malam begini kok. Benar kamu? Benar, Pak Ustaz. Benar? Eh, nggak apa-apa. Udah tuh. Oh, iya. Maaf ya, saya lupa bawa bingkisan kamu. Akan segera saya ambil ya. Iya, iya. Eh, sebentar. Bingkisan? Bingkisan apa? Kalian sudah saling kenal sebelumnya. Eh, Pak? Tapi nggak seperti yang Bapak kira kok, Pak. Iya, Pak Ustaz, ya. Gitu. Ini? Makasih, Aisyah. Kamu udah jaga titipan aku dengan baik. Bagi saya, bingkisan itu kan amanah. Jadi harus dijaga dengan baik. abonan jahil ya hati. Pak Ustaz, ya hati, puan. Kawa Ustaz, ya hati. Kawa Ustaz, ya hati itu kan keempat. Bagi saya, teu-kawa Tzirop away your way. Kawa Ск対is men�pun, MulaCola Moy 채 baikすudnya kanan Hin image. Karin ini, wawin, Di peti soviwala celebrity já hati tuli. Bagi saya, bingkisan tahunan base. Kawa Ustaz. Ustaz, ya hati vacationu. Terima kasih telah menonton 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 Selama kamu gak berubah Tetap rajin beribadah seperti Kayak kamu disini Dan kamu melakukan ibadahnya juga Karena Allah Dan kamu juga gak melakukan balap Pobiliar lagi Insya Allah Aku siap jadi istri kamu Aku sih belum tau ya sampe sekarang Gimana caranya ngelakuin ibadah itu karena Allah Ya aku sih cuman ngelakuin apa yang diajarkan disini Supaya papaku seneng Dan papaku mau ngasih perusahaan sama aku Astagfirullahaladzim Itu namanya kamu gak ikhlas ibadahnya Ren Aku ikhlas kok Cuman aku ngelakuinnya ada tujuannya Tapi yang pasti aku pasti bakal balik kesini Buat ngelamar kamu Aisyah Kamu tunggu ya Setelah itu aku pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa Dona Kebetulan banget ketemu disini Gak kesukuran sih sebenernya Gue emang niat banget buat menunjukin lo ke pesantren Alex kesini Tapi lo udah keluar duluan ternyata Kok lo tau ya gue tinggal di pesantren Dari mana ya Yaudah deh nanti aja kita bahas Yang penting lo sekarang udah keluar kan Jadi kita bisa kukul sama temen-temen Let's go yuk Dona Sorry Gue gak bisa Papa udah nunggu di rumah soalnya Kita mau sholat juga berjamaah di masjid Sorry ya Yelah Selat Jumat doang man Yaudah sih Kan itu bisa lain kali Temen-temen tuh udah kangen banget sama lo Lo gak kangen sama mereka? Iya sih Tapi Aduh sorry banget Dona Gue emang bener-bener gak bisa Gue cabut duluan ya Ren Ren Tunggu dong Ren 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 selamat menikmati John gimana? lu gimana sih? lu bertahun-tahun bareng sama Rendra terus lu gak bisa bujuk dia untuk ikut lagi balapan liar gimana mau jadi pacarnya Rendra? udah lah mbak, gue kayaknya emang gak bakalan bisa buat jadi pacarnya Rendra sekarang aja, dia kayaknya udah suka sama gadis besan Ren gue ngalah sendiri kok, mereka bermesraan eh Rendra ikut aku yuk eh mana sih mbak, ini udah malem loh udah ikut aja, kamu pasti seneng, yuk tunggu tunggu Ben, mbak Wina baik sama aku bukannya mbak Wina gak suka kalo aku dapetin perusahaan papa eh gimana pun kan, kamu adik aku terus gak ada salahnya dong kalo aku nyenengin kamu karena kamu udah lama terkungkung di pesantren ya kan? eh ikutan ayo mbak, kita mau kemana sih? emangnya kamu gak mau balapan lain? enggak enggak aku lijain sama bapak mau berubah nanti-nanti enggak enggak En Sesak enka en'en udah mulai tuh balapannya kita yuk nggak mau pake apaan? mobilku udah nggak ada �h Kalau kamu mau balap, pak nanti mobil kakak nih. Udah, yuk. Udah, papa gak liat. Kakak gak bakal ngasak papa juga. Makai aja. Kalau kamu mau menggantikan posisi papa memimpin perusahaan, kamu harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan kuat ibadahnya. Agar kamu bisa mengelola harta papa di jalan lama. Mengerti kapan? Selama kamu gak berubah, dan kamu juga gak melakukan balap pobiliar lagi, Insya Allah, aku siap jadi istri kamu. Enggak nih, gue mau pulang aja ya. Eh, Eran. Rene, please banget. Gue satu kali ini aja. Gue lagi bertemu banget sama uangnya. Sebagian gue. Sekali ini aja, Ren. Kenapa kamu gak mau bertemu gue sih? Teman lo nih? Ren. Abis dong, Ren. Kututu banget kulit nih. Shay! Shay! Iyik! Aza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Padahal seseorang itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah bukan hanya karena ibadahnya yang banyak tapi karena rahmatnya Allah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terima kasih telah menonton! Kamu tadi malam ikut balapan liar lagi Kamu sengaja mencuri kunci mobil Wina dan bawaannya kabur! Iya! Bukan gitu, Pak Tadi Kenapa kamu diam? Kamu mau melempar kesalahan lagi sama kakakmu, ya? Papa kecewa sama kakakmu! Kamu pura-pura baik supaya Papa memberikan kamu perusahaan! Mulai sekarang! Papa akan coret nama kamu dari surat wasiat Papa dan Papa tidak akan memberikan kamu seperset pun antara Papa! Pak Pak, jangan, Pak! Aku mohon jangan, Pak! Aku minta maaf! Tolong kasih aku satu kesempatan lagi! Sumpah demi Allah, Pak! Aku gak bakalan bohong lagi sama Papa! Aku bakalan benar-benar berubah, Pak! Kalau aku ngelakuin kesalahan lagi Papa boleh hukum aku, Pak! Beneran! Maafin aku ya, Pak! Apa? Dia ini bohong! Kan Wina udah bilang! Gak bakalan berubah dia, Pak! Baik! Papa beri kamu kesempatan sekali lagi! Makasih, Pak! Makasih banget ya, Pak! Makasih! Aku harus bertindak cepat! Sebaiknya aku habisi aja nyawa Papa sebelum dia merubah kembali surat wasiatnya dan memberi keperusahaan itu gerendera! Papa! Papa! Halo? Apa? Di rumah sakit mana? Oke, oke! Thank you! Kenapa, Mbak? Papa kecelakaan, Reng! Sekarang ada di rumah sakit! Wah! Gawat nih! Papa belum mengubah surat wasiatnya Kalau Papa meninggal Aku gak punya apa-apa Papa! 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 Papa kenapa, Pa? Papa! Papa selaluan cip! Papa! 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 Ternyata papa masih hidup Assalamualaikum Aisyah, Waalaikumsalam Selamat ulang tahun ya, Pa Ini kado buat Papa Maafin aku ya, Pa Selama ini Aku udah banyak salah sama Papa Baru sekali ini Kamu mengucapkan selamat ulang tahun pada Papa Apapun yang kamu berikan Itu membuat Papa bahagia Pa, tunggu Pa Jangan dibuka dulu ya Soalnya kadonya gak terlalu mahal Aku takut Papa gak suka Papa kan sudah bilang sama kamu Apapun yang kamu berikan Papa akan bahagia Terima kasih ya Ya, Pa Aisyah Mbak Wina Kamu mau jenguk Papa saya? Iya Mbak, mau barang? Enggak, enggak, enggak Saya masih ada urusan Saya mau titip ini ya Iya boleh Ini buat Papa saya sama Rendra Terus pastikan mereka makan dan habis ya Iya Mbak, insya Allah saya sampaikan Oke, terima kasih Iya Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Aisyah Tadi di depan aku ketemu Mbak Wina Terus dia nitipin makanan ini Katanya buat kamu sama buat Om Darmawan Makasih ya Subhanallah Begitu perhatiannya kakakmu pada kita berdua ya Rendra ya Mulai sekarang Jangan pernah lagi kamu membantah Apa yang diberitahu oleh kakakmu ya Iya, Pa Permisi Dengan keluarga Pak Darmawan Dipanggil dokter Iya, Sus Pak, bentar ya Aisyah, bentar ya Iya Aisyah Iya, Om Om pengen nyupain makanan itu, Do Permisi, Do Iya, Mari, silahkan Ada apa, Do Mas Rendra Ada sesuatu yang harus sampaikan kepada Saudara Aisyah Astaga lagi Ya Allah Om, Om kenapa Dokter Dokter, tolong dokter 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 Dokter, tolong dokter Ya Allah Aisyah, kenapa Aisyah Papa kenapa Om, Om, Om Om, Om Om, Om Astaga lagi, Pa Ya Allah Papa, Papa Papa, Kenapa Papa Ini dok Tadi, tadi saya ngasih makan Pak Darmawan, terus tiba-tiba Tiba-tiba dia kayak keracunan gitu dong Ada yang bawa makanan dari luar Oh, tadi anaknya yang asih Ini, ini pasti Ah Rendra Tadi hidupan aku ketemu Mbak Wina Terus dia nitipin makanan ini Katanya buat kamu sama buat Pak Darmawan Ini semua pasti rencana berusaha Mbak Wina Aku harus ngomong sama dia Bungu Rendra Saya mau semuanya harus terlihat rapi Oh, iya Dan pastikan Rendra harus mati Keterlaluan kamu Mbak Wina Kamu sengaja naro racun di makanan aku kan Biar aku bisa mati Hah, iya kan Mbak Wina Mbak Wina Mbak Iya Karena aku gak mau kalau kamu sampai menguasai perusahaan Papa Jadi kamu harus pergi selamanya Kamu gak akan pernah dapetin perusahaan Papa Perusahaan Papa itu milik aku Ngerti gak? Gak bisa Bungu Rendra Bungu Rendra Bungu Rendra Bungu Rendra Ataf Keterlaluan Bungu Rendra RENRA!!! Aku takut RENRA!!! RENRA! Bangun RENRA! RENRA! Tawang! RENRA! 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 Ya Allah! Kenapa bisa jadi begini nak? Aisyah! Siapa yang melakukannya? Siapa?! Mbak Wina... Mbak Wina yang udah membayar orang untuk mencelakai RENRA! Mbak Wina! Bohong! Dia bohong, Pa! Dia bohong! Pa! Papa jangan percaya dia! Papa harusnya percaya Wina daripada orang lain! Diam! Papa sudah tahu selama ini... Kamu ingin menguasai harta Papa! Kamu mencoba untuk membunuh Papa! Sekarang kamu bunuh adik kamu! Hati kamu sudah dipenuhi oleh nafsu kekuasaan! PEMBASAN! Selamat ulang tahun ya, Pa! Ini kado pertama... ...dan mudah-mudahan... ...bukan kado yang terakhir dari RENRA buat Papa! Semoga saat Papa menerima kado ini... ...RENRA masih hidup, Pa! Tapi kalaupun RENRA sudah nggak ada lagi... ...karena tumor ganas di kepala RENRA... ...munabudan shawl ini bisa menghangatkan Papa! Saat Papa kedinginan... ...sehangat pelukan RENRA! Maafkan RENRA, Pa! RENRA merahasiakan sakit RENRA dari Papa! RENRA takut... ...kalau Papa tahu ada tumor ganas di kepala RENRA... ...Papa nggak akan mau memberikan perusahaan ke RENRA! RENRA berusaha menunda operasi... ...sampai Papa memberikan perusahaan ke RENRA, Pa! Anak bodoh! Kenapa kamu menanggung sakit itu sendirian? Hanya karena takut kehilangan perusahaan? RENRA! Papa sayang sama kamu! Jauh melebihi harta apapun yang Papa miliki! RENRA! PENRA! 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 Lalu Pak Ustad kalau orang seperti RENRA gitu... ...kira-kira masih bisa nggak masuk surga? Kita ini kan cuma manusia biasa ya... ...gak punya kekuatan apa-apa... ...Lahaulawalakuwataillabilah... ...surga neraka bukan urusan kita... ...itu hanya urusan Allah semata... ...bisa jadi ketika seseorang sakaratul maut... ...terus kita tahu... ...dia pernah punya niat jelek... ...yang dia belum bertobat... ...kita mikirnya... ...wah... ...ini orang nggak masuk surga... ...kan nggak pernah ada yang tahu... ...mungkin... ...sebelum sakaratul maut... ...atau jangan-jangan... ...ketika sakaratul maut... ...dia bersahadat... ...dia taubat dari niat jeleknya... ...Allah ampuni segala dosanya... ...Allah mudahkan sakaratul mautnya... ...Allah memberikan rahmat... ...sehingga orang itu masuk dalam surga... ...jadi... ...kita sama sekali tidak diberi hak... ...untuk menentukan... ...apakah orang lain masuk surga atau tidak... ...yang pasti... ...kita pikirin diri kita masing-masing... ...kalau orang lain bisa masuk surga... ...lalu kenapa kita nggak?